Kantor Badan Pengawasan Pemilu Kota Sukabumi didatangi puluhan masa tim pemenangan calon DPRD Kota Sukabumi. Ujang Taufik melaporkan dugaan kecurangan pemilu terjadi di kejamatan Lembur Situ. Ketua tim pemenangan Ujang Taufik Firman Syah Kusmadi mengatakan kedatangannya untuk menanggapi pelaporan terhadap panitia pemilihan kejamatan di dua kejamatan yang sebelumnya dilakukan oleh calik PDIP, lainnya yakni Rojab Ashari. Selain melapor kinerja PPK, pihaknya juga menyerahkan berkas dokumen pelaporan dugaan kecurangan kepada pihak Bawaslu. Pihak pelapor menduga telah terjadi penggelembungan suara di wilayah kejamatan Lembur Situ. Dari pihak kami terjadi penggelembungan di kejamatan Lembur Situ. Yang memang dalam hal ini, mohon maaf dugaan kami, ketua PPK-nya itu masih saudara beliau. Ya betul! Para calik melaporkan ke Bawaslu merupakan sesama kubu PDIP Kota Sukabumi, rencana ada upaya penyelesaian internal partai. Dari Kota Sukabumi, Iqbal Bakar melaporkan.